Lakukan ini sebelum kamu jadi korbannya Tips proteksi mandiri dan proteksi riba pinjol Dari tahun 2018 hingga Februari 2021 Satgas Pesepada Investasi sudah menutup sebanyak 3.107 pinjol atau fintech lending yang masih ilegal Hmm cukup banyak juga ya jumlahnya Data tersebut tentu belum termasuk pinjol yang belum terdeteksi pengawas loh Lalu masih yakin mau berpagu tangan tanpa melakukan proteksi mandiri Tenang tenang lakukan 3 langkah ini untuk lindungi diri kalian dari pinjol yang ilegal Langkah pertama Buatlah perencanaan keuanganmu menjadi terstruktur Dengan cara meminimalisir hutang atau pinjaman Karena di dalam hadis riwayat muslim 1886 telah dijelaskan Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni Kecuali hutang Langkah kedua Pastikan pinjol terdaftar dan berizin OJK Jangan tergesa-gesa mendaftar akun ya Dalam kitab Sohibul Jami telah dijelaskan Kehati-hatian itu datangnya dari Allah dan ketergesaan itu datangnya dari syaiton Langkah terakhir Yakni menggunakan fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK Dengan menggunakan fintech syariah selain kalian bisa proteksi pinjaman ilegal Kalian juga proteksi dari riba loh Jadi all in one kan? Fintech syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Atau biasa disingkat dengan DSN MUU Sehingga dalam praktiknya selalu mengaju pada syariat Islam Dan juga terbebas dari maghrib Apa sih maghrib itu? Maghrib itu maisir, goror, dan riba Si penerima pembiayaan tidak perlu jemas atas resiko usaha ketika tidak berjalan lancar Lalu mengalami gagal membayar modal awal Karena pembagian keuntungan maupun resiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama Wah mudah kan?